Rahimahullah Waqala Abul Aswad Adul Ali Iku Denengi Zolim bin Amrin Amrin bin Zolim Ad-Dailimi Mu'alimul Qusanen Mu'alimul Hasanen Iku orang yang Pertama kali Ngerti atau merumuskan Ilmu Nahu Bila Aswad Adul Ali Adul Ali Ad-Daili Iku jenengi Zolim bin Amrin Yara apa-apa Jenengi Zolim mungkin mengakui Kesalahan ini tapi wangi Yara Zolim Sikmendingan jari jenengi Soleh tapi yara Soleh Atau Amrin bin Zolim Amrin bin Zolim Ini kita Sekhilaf Sakun bin Arrawi Mampu jenengi Zolim bin Amrin Apa Amrin bin Zolim Adul Ali Mampu jenengi Zolim bin Amrin Mampu jenengi Zolim bin Amrin Bari ummin al-Mushriki Inna wa-Rasuli Bahaya Terus akhirnya Karena salah baca Dan berkibatkan bahaya Sidin Ali Merintahkan kepada Abdul Aswad Abdul Ali Untuk menyusun masalah nakwu Inna Allah Bari umminallahi warasuluh Nah itu Nangkusi Allah Orang yang musyrikin Di Allah dan Rasulnya Membebas duci tangan dari Orang musyrik Bukan Allah mebebaskan dari musyrik dan Rasul Allah dan Rasulnya Bebas dari orang musyrik Itu Wajonih Inna Allah bari umminall Musyrikinna warasuluhu Utawa diwajah warasulahu Karena rapat yang setelahnya Rapat yang diatafkan Kepada Mansubi Inna Setelahnya sempurna Khobar nya itu Boleh diwajah rova Boleh diwajah Nasob Wajah izun Rapukamah Dufan Ala Mansubi Inna Bakka Antas Takmila Namun dia nih Gue Baca-belajar albiah Bian nih ngodin itu Ah Tapi so Kesenglali Biar Biar Jamurus Biar lempung Biar Tapi diwajah warasulih Gengeng Krono Mujawaroh Mujawaroh Jair Krono Jejer Jair Krono Jejer Nah ini rapat yang diwajah Jair Nah ini gue ada Telu Ada kalanya Dengan Apa itu namanya Kemasukan Krono Krono Jair Kenapa Nomor luruh Krono Menjadi Mudah Nomor Telu Krono Tabahan Nomor Papat Krono Mujawaroh Krono Jair Akhir Diwajah Jair Wah Komali Bajar Nakum Aneh Nah Menceritakan Abu Laswat Adu Ali Berarti Abu Laswat Adu Ali Lepas Ringkatan Sak Nikin Disebut Dengan Profesor Yang Merumuskan Profesor Yang Menemukan Cuman Koror Rane Gelari Bian Yang Abu Laswat Tadu Ali Menudah Jadi Profesor Lai Saur Rau Nopose Un Su Wiji Wiji Iku Aza Lui Mulyo Minali Ilmi Tinimbang Sangking Ilmu Di Dunia Di akhirat Kau Wabih Tidak Ada Yang Lebih Mulia Dibandingkan Ilmu Nah Ya Cuman Kemuliaan Segala Sesuatu Niku Yoh Kalau Memang Dihargai Aku Diketahui Atau Diberikan Kepada Orang Yang Ahlinya Kalau Diberikan Kepada Orang Yang Tidak Ahlinya Ya Tidak Ada Harganya Nah Ya Saat Niki Merumiskan Hukum Masalah Hukum Vaksin Menuhai Hukum Nya Apa Sajan Niku Dalam Pasir Masail Dibahas Sampai Berhari-hari Kadang Mendatangkan Beberapa Pakar-pakar Menghabiskan Biaya Jutaan Bahkan Kalau Mencari Legalitas Dari Nasional Atau Wilayah Itu Menghabiskan Ratusan Juta Sampai Milyar Hasil Ini Masa Ini Biayanya Banyak Transport Berangkat Terus Makannya Terus Sundangannya Tapi Setelahnya Berhasil Rumusan Berikan Kepada Pasar Hasil Disuruh Mojo Saya Bacakan Dengarkan Dengarkan Aja Nggak Mau Ini Karena Diberikan Ditawarkan Kepada Orang Yang Tidak Ahlinya Ini Gambaran Anak Kiai Dui Akwarium Dikon Riziki Santri Santri Ini Maksud Akwarium Ini Mantelang 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 Seperti Sayang Akwarium Kadang-kadang Mek Guna Mek Gumun Layo Iwasa Mono Sake Kepel Dipangan Wara Wara Dimangan Tangguh Nom Adabet Papan Pemang Padahal KPs Untuk NET Kebih Tangki んだ Tidak Gak Engk Gak Engk jadi jadwal putun iwaku tawakno nih nanggik desa nanggik desa siapa sing hakelem tuku asing hakelem tuku ini desa menengkai terus tawakno di uang-uang menengkai kelemi piro paling banter niku guru seketewun bis saya kita wakno nanggik bakul ikan hias nanggik bakul ikan hias nanggik bakul ikan hias nanggik bakul ikan hias ditawar 800.000 isi temanya tuaner gani guru seket angkiri jahwar wolungatus- Nevertheless kita wakno nanggik botoh kai sing tukang lomba iwak ada noleng iwak itu bisa mari menangping dulu ini kunang kono langsung ditawar 50 juta heran kan kiselesi biaya ini nanti ngomong besok ditawar sekat dayu nanti tukang ikan hias 800.000 nanti tukang botok menukai sekat juta dibayar ini kenapa memberi pelajaran bahwa segala sesuatu ini bisa larang ketika diberikan kepada ahlinya kepada ahlinya ya orangnya apa-apa ini sampai duelmu seminar harus menguarti di dalam masalah ilmiah kajian tafsir hebat undangnya orang barang untuk kaya-kaya itu rukabwe tapi kalau diberikan kepada profesor dokter wah mantu-mantu hebatnya memang betul tapi dengan catatan tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu ketika ilmu itu ditempatkan kepada tempat yang semestinya diberikan kepada orang yang semestinya disampaikan kepada orang yang semestinya kalau tidak ya tidak bahasa ini ngajiknya 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 ini bisa mencati-cati kali nampot hahaha itu ngajiknya itu permasalahan ini kenapa kodis aradise unha azam minyala ilmi masalah ini ini ada wabul aswata dua alih ini ada wabul aswata ada wabul aswata pemerintah 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 negara ini itu kan hukum dan menung tidak ada undang-undangnya menung manusia harus begini 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 ini pemerintah ini raja wajibkan manusia harus ini harus ini harus ini tapi wal ulama'u ahkamun alal muluk wal ulama'u tapi piro piro uang alim iku ahkamun jadi piro piro kang ngukumi iku khukamun wal muluk iku khukamun piro piro kang ngukumi alam nas pemerintah ini iku tukang ngukumi menungso DPR tukang ngukumi menungso jagung tukang ngukumi menungso wal ulama' iku khukamun alal muluk wal ulama'u tapi piro puro ulama' iku khukamun piro piro kang ngukumi alal muluk ingatasi piro piro raja le ulama' pemberikan ketetapan raja harus seperti ini pimpinan harus seperti ini maka yang itu miliknya ini hukum keliling di dunia dan ini hanya ini sejak ini kita ingatasi bagaimana harusnya hakim bagaimana harusnya raja bagaimana harusnya pimpinan bagaimana harusnya apa itu kejagung pengadilan dan sebagainya padahal pengadilan untuk mengukumi ini DPR menghukum bagaimana manusia bagaimana rakyat tapi kitab khaturan hadis menghukum bagaimana harusnya DPR bagaimana harusnya jaga kajakum dulu dalam masalah urusan hukum disandarkan kepada seseorang yang bodoh sokhabati bodoh sokhabati kaya abdullah nikuyo sokhabat bapak inggi sokhabat ini aku pakai radhiallahu anhumah dan ini Umar bin Khattab radhiallahu anhu karena mbak Khattab ini sokhabat agamanya duduk Islam ini orangnya jadi kau lah Umar bin Khattab radhiallahu anhu kala Ibnu Umar radhiallahu anhumah gila niteni ngoteniku nah jadi bapaknya karu anaknya di Indonesia bodoh pahlawan nih ah lah penghormati pahlawan lebih unini apa merdeka pangeran dipenegorong merdeka kala Ibnu Umar bin Khattab radhiallahu anhumah khuyro dawe dan parini meleh dikenakan meleh dipersilahkan meleh khuyro dan kenaakan ini kue dan kenaakan dan kenaakan dan kengengakan dan persilahkan meleh Sopo Sulaiman bin Dawud radhiallahu anhumah bin Dawud alaihimah salam bayinal ilming dalemah antarani ilmu wal malilang bondo Saidina Sulaiman bin Dawud kalaibu siya Allah dipersilahkan meleh kamu menjadi orang yang berilmu atau berdunia berharta 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 apa berilmu setelahnya dia minta kepada Allah untuk diberi mulkin la yambahi li'ahadin mimba'di ya Allah Allah maknimulkan la yambahi li'ahadin mimba'di berikanlah saya kerajaan yang tidak pernah yang tidak seharusnya dimiliki oleh orang setelah saya tapi saat ini awak memilih biaya ilmu apa kondo berilmu apa berilmu apa beruang sayyidina Sulaiman bin Dawud bin isya isya tapi bukan Nabi Aisyah isya sallallahu alaihi wa sallam bainal mali wal ma'bainal ilmu wal mulkilam kerajaan fa akhtara mongkom iliswa basiwi Sulaiman al ilma'in ilmu bukan milih kerajaan bukan milih harta tapi milih ilmu kenapa karena belia melihat pada ilmu ternyata akan abadi selamanya kalau harta kerajaan baru datang yang bisa hilang Hai amla'in ilmu ngaji ngewala'i belajar pindah di presidennya paling maksimal 10 tahun maksimal pilih mana kadang belum sampai kata 5 tahun miskiduk nol jadi mantan lugi bisa dengar nih ah pingin dari bupati orang aku ya 10 tahun maksimal gubernur ya 10 tahun menurut kesaingan ketat kalau hartan kalau ilmu ndak ilmu dimiliki banyak orang enggak masalah gak khasut karena tidak mengurangi yang lain akhirnya fa akhtara al-ilma fa akhtara al-ilma fa akhtiya maka denwayi sapa Sulaiman al-ilma'in ilmu seperti pilihani wal malalan denwayi bondo wal mulkalan ing kerajaan mau setani ilmu setelahnya beliau diberi ilmu akhirnya harta dan kerajaan ikut padanya duwe ilmu bondo katut duwe bondo ilmura katut lelu Hai ajal uang aku ini semuanya kepingin ngalim bih kaiso kaisa mergeri apa ngalim ini enggak tetep gak akan pernah bisa tanpa belajar karena al-ilmula yu rosu wala yu habu rasa diwaris nor rasa dikano enak ikarul belak belajar lihat harta gampang nunggu orang-orang yang bisa di sini, mereka masih mati, mereka masih menjelaskan, mereka masih menjelaskan ini apa enak, mereka mau menguapinya, mereka tidak menguapinya, mereka tidak menguapinya, mereka tidak menguapinya disemar mesem akhirnya langsung punya rumah ini tuh biar tapi ini konsep muda dari ilmu aku ingin jadi ngalim tak rabi anak iwa ngalim gak isya rabi anak iwa ngalim bisa jadi ilmu ngalim orang anak iwa ngalim bisa jadi ngalim walaupun belajar Masya Allah Abdullah bin Mubarak itu asalnya buddha-buddha itu sudah jelas notabene adalah orang kafir yang ditangkap tapi sekalipun toh putra daripada buddha Abdullah ini putra dari Mubarak Mubarak ini buddha karena menjadi orang ngalim wuhh kondang sakdunya kondang sakdunya ah tapi nggak saya ceritakan disini aku ceritakan Ibn Mubarak berdoa umi waswila Ibn Mubarak minan mani nasi kita ikhwa Ibn Mubarak mani nasu mani busopo anasude menungsa sing sempurna manusia seutuhnya itu siapa toh ini wakala maka dawu sokosi Ibn Mubarak ulama al-ulama'u al-ulama'u utabi menungsa seutuhnya itu ya ulama'u duduk di ayah iya belum misli ulama'u ulama'u al-ulama'u al-azim warasya tulambiyak jadi ku namanya Insyaallah minibadihil ulama'u ulama'u lagi ayah kan enggak apa-apa yang di musyallah nah ini kita untuk masjid ya di ayah diputu orang aleiko'u duduk di sekolahan sepi ini yaitu ah ah al-ulama'u우 ulama'u'u yaitu dari awal wilika tale'u Hai raja yang hakiki itu siapa raja-raja orangnya itu ha real atau itu bingung kabeh ya mangane diatur sembarang diaturkan juraja tuh ya presidennya mangan diatur ngotimangan enggak langsung mangan ngotin orang yuara sembarangan terus kepingin mangan bisa nombotan itu enak sampian itu kepingin mansa maya-waya bebas beberapa dokter semua orang yang suhud orang yang tidak membutuhkan harta orang yang tidak membutuhkan kecuali hanya secukupnya jajah cukupi awa isi pokok sepenting ngurit inilah rajanya raja karena tidak butuh apapun kalau raja masih butuh untuk mempertahankan kerajaannya setelahnya butuh masih takut untuk diturunkan takut diturunkan terus masih ingin mengembangkan kekuasaannya kalau cukup tidak takut kepada siapapun takut diturunkan enggak 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 butuh apa-apa ya enggak masalah nggak nggak kepingin ppnkpb raja nih raja nih raja nih ah gak emang ini dia mencapai dan Fahmani safalatu Mongko iku Sinten asafalatu Tawi biropiropongkan Asor Aspal Sinten tosing Tiang asor Gola Sampasi Ibnu Barok Allah zina Utaibong safalah Utawi safalah Safalah niku jama'i Safilun niku safalatun Safilun Safalatun Isifahili asfal Anu Sifatimu safiyati asfal Safilun Safalatun Benakwi romin Dutirotin Fualah Wasyaanaklu kamilin Wa kamalah Saanaklu doribin Wadarobah Anaklu safilin Wasafalah Ola sopo Ibnu Barok Allah zina Utawi safalai ku ngakeyak Kulunakan Kodomangan Sobala lina dunya Yang dunya Bidini Kelawan agama Orang yang menjual Agama Untuk Kekayaan Orang yang menjual Agama Untuk Jabatan Makanya Rasulullah Mengatakan Madhibani Madhibani Ja'ani Ur-sila ilal-lal-gonami Laisabihi ro'in Afsada 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 Minal Haris Minal Min Akhral Minal Minal Haris Bilmal Waljah Viddini Afsada 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 Bahwa Orang yang Ambisi Mencari Jabatan Kepingin Dadi Pengurus NU Kepingin Dadi Kiai Kepingin Dadi Pokoknya Sempenting Jabatan Kepingin Punya Harta Banyak Ngin Suge Itu Merusakkan Pada Hartanya Melebih Daripada Dua Serigala Yang Sama Lapar Dilepaskan Pada Domba Domba Yang Tidak Ada Yang Mengembala Di Dua Domba Eh Dua Serigala Yang Lapar Lapar Dilepaskan Pada Domba Domba Yang Tidak Ada Yang Mengembala Itu Masih Tidak Lebih Daksat Ma Ma Tidak Lebih Daksat Ma Di Afsada Tidak Lebih Merusakkan Dibandingkan Dibandingkan Orang Yang Ambisi Orang Yang Gila Orang Yang Gila Harta Gila Jabatan Merusak Pada Agama Gila Harta Gila Jabatan Agamanya Hancur Tapi Jangan Sampai Hancur Nyalah Mereka Mereka Kita Tingkatannya Jajal Yang Milyaran Walter Yunnan Leng Seket Tew Yom Men Serifan Ya Lenggih Seket Tew Pilin Seket Tew Goli Ngak Goli Ini Kudupun Padahal Tani Kudah Dili Oleh Rokok Nih Gini Opa Apu Seket Tew Makanya Kalau Panjendengan Luas Koruptor Koruptor Jangan Langsung Menyalahkan Orang-orang Koruptor Mungkin Kalau kita Punya Kesempatan Melebihi Daripada Mereka Ini Kudah Kudah Triliunan Atau Milyaran Kita Seket Tew Goli Kadang-kadang Rompol Orang yang Gila Harta Gila Jabatan Walam Yajal Lan Orang Dadek Akan Sampai Benung Mubarak Khairal Alimi Eh Khairal Alimi Yang Orang Ngalim Orang Dadek Nomina Nasi Saking Golong Menung So Jadi Ternyata Abdullah Ben Mubarak Itu Tidak Pernah Menggolongkan Orang Yang Tidak Alim Sebagai Manusia Artinya Tidak Ngalim Duduk Menungso Menungso Itu hanya Orang Yang Ngalim Kok Menganggap Sebagai Manusia Beliau Tidak Menganggap Orang Ngalim Itu Sebagai Orang Yang Tidak Ngalim Sebagai Manusia Kenapa Orang Yang Tidak Ngalim Tidak Dianggap Sebagai Manusia Manusia Yang Betul Betul Manusia Gur Manusia Gambar Gambar Karena Ini Beliau Annal Khosyata Karena Teman Setelah Tipologi Karena Teman Setelah Kekhususan Keistimewaan Alatikan Kita Mayasuk Dati Bedo Biakran Khosyata Soba An Asum Menungso An Sa'il Bah Ini Saking Sekar Ini Piro Piro Jokoyo Igual Ilmu Karena Manusia Itu Bisa Beda Dengan Binatang Lain Hanya Karena Ilmunya Selain Ilmunya Semuanya Sama Bahkan Nyaris Kalah Di manusia Dengan Binatang Binatang Semuanya Di bawahnya Manusia Di bawahnya Binatang Kecuali Dengan Ilmu Sama Nanti Ngali Bajeng Binatang Bukan Nyolong Kelopok Tapi Hanya Satu Bahkan Itu Masih Toleransi Tepos Selir Selir Setidak Cumpul Nih Menung Soleh Kadung Bajeng Beberapa Truk Habis Lalu Tengri Kucing Lain Tengri 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 Masya Allah Binatang Itu Segala Galaknya Seperti Harimau Tidak Berani Membunuh Anaknya Menung Tengri Galak Semoga Is Lain Menung Kambing Itu Sekalipun Tidak Pernah Sekolah Tidak Pernah Sekolah Tidak Pernah Tapi Tidak Pernah Tidak Provokator Tidak 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 dan lain sebagainya kenapa kalau insan mengkautawi menungso kang sempurna iku insan menungso bimakran perkara wakang utawi insan iku syarifun diadli krono arai insan apa krono arai insan gini kuail ilmu insan iku insanun bimakwa syarifun diadli manusia itu menjadi manusia yang sempurna kalau memang kemuliaannya kebanggaannya dengan sesuatu yang manusia dijadikan untuknya dijadikan untuk ilmu manusia dijadikan untuk ilmu bukan untuk apa-apa krono Allah Ta'ala menjadikan langit bumi semuanya hanya untuk benku yang mengerti benku yang ilmu jelas pegas Allah Ta'ala dikhalakos samawati wal ardoh Allah Ta'ala Samawati wal ardoh Allah Ta'ala khalakos samawati wal aku aladhi khalakos samawati Allah Ta'ala Kholakos samawati wal wa minal ardi mislahun, yata nazalul amru bainahun, lita' lamu, anna allah ala kulli syai'in qadir wa anna allah ta'da haza bi kulli syai'in ilmah annazihi khalaqa samaa samawati wa minal ardi mislahun, yata nazalul amru bainahun, nita'namu anna allah ala kulli syai'in qadir wa anna allah ta'da haza bi kulli syai'in ilmah Allah ta'ala menjadikan langit, bumi, dan yata nazalul amru bainahun, datangkan perkara diantara langit, bumi, itu, niti' hanya supaya ku ngerti, lita' lamu, anna allah ala kulli syai'in qadir lak ku si Allah ni ku kulli syai'in qadir, dan lak ngerti, ngerti, anna allah ta'da haza bi kulli syai'in ilmah berarti lak ngerti, gak ada gunanya dijadikan semuanya untuk menungso berarti lak ngerti, lak ngerti, lak ngerti, lak ngerti, ilmu manusia itu bukan kemuliaannya disebabkan kekuatan bodinya jenggerengi karena apa? fainal jamal amokau temen suni unta iku akwa lebih kuat apa jamal minhut ini memang saking insan kalau kekuatan badannya lebih kuat unta unta itu melaku terus ke istirahat kuat bahkan penciumannya itu kalau ada air selama tidak kurang 15 tak kilo ada air putih itu mendengar mencium karenanya hidupnya di tengah gurun padang pasir karena kalau ada air tidak kurang lebih 15 tak kilo itu mendengar tau mencium mulai nih kawoleis makanya kalau orang itu penciumannya tajam disebut anfunakoh bahkan unta redudin keren banget makanya lebih berwarna berwarna yang ini rendah berwarna 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 itu sampai di Pamerno kalau kursi Allah nyawalah ikin tidak mengerti ramah mikir bagaimana untuk dijadikan oh benar bal bagi yang characters bukan zaman kami sendiri bukan orang dari human juga tidak karena besarnya gajah ikwa gomulwi gedi wakum minhutinimbang sangking insan gede ini kalah karu gajah wala bisa jatihi lana orang kelawan kendali insan ikwa gomulwi gedi wakum minhutinimbang sangking ikwa gomulwi gedi wakum minhutinimbang sangking satu galak termasuk macan ikwa gomulwi kendal minhutinimbang sangking insan wala biaklihi lana orang kelawan mangani insan jadi ukurannya bukan mangkannya dokohnya warah makanya daging tak arimau makanya daging tak ini bentinah wala biaklihi wakum minhutinimbang wakum minhutinimbang wakum minhutinimbang wakum minhutinimbang ini sapi ikwa gede wakum minhutinimbang ini bang sangking nge-san sapi lebih gede ini api yang kerenjang nge-bu wala liju jamiah lana lana krono yanto jimuk sebaiknya insan ngura krono kuwati ningkring itu bukan krono apa fainah akhasil asofiri maka temen setiap jili-jili itu asal-asal krono krono manu kumprit ikwa kwa lw jos ala saba di ngatasi ningkring ngatasi jima mingkutinimbang sangking insan itu manu berjili ini satu malam sampai empat puluh kali kuat itu kuat kalau mau jadi manu gereja manu masjid itu gereja ini satu malam itu kuat empat puluh kali menung so walah kalau tidak 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 di kudang-kudang tidak orang gelap jaduknya ditembak laka-laka waduh ditembak laka-laka laka-laka menengah tidak masalah kok kepingin waduh kepingin yang berangkang kalah laka-laka laka-laka sapi waduh ini sembrangkang pun kalah kabe gunan kuat bersilam ngilem waw ayam waw jenis iwak kurang-kurang tahun silam gak masalah kalah wajian walaam balam yukra kilal ini wakola dibalik didadik hanya karena air makanya manusia tingkatannya manusia tingkatannya dengan ilmunya ilmunya karena dengan ilmunya insan akan mengenal pada Tuhannya man arafah nafsah wongsin paham wongsin juga ilmu ngerti dirinya arafah kenal pengirani wakola sobat ulama layta menawa nawa pasiri pengetahuan inksun siir inksun pengetahuan inksun bagaimana bisa dikatakan orang itu menemukan atau kaya sementara tidak punya ilmu bagaimana bagaimana dia itu menemukan cita-citanya mendapatkan cita-citanya padahal tidak ber tidak punya ilmu itu tidak dapat cita-citanya tidak 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 tercapai apa cita-citanya bukan itu bisa bagaimana bisa dikatakan orang itu mendapatkan cita-citanya sementara ilmu tidak dia kehilangan ilmu ketinggalan ilmu kalau kepada yang ahlinya kepada orang suki cita-citanya padahal ikut ilmu bahkan majoritas orang itu cita-cita bukan dari orang suki dan orang alim kalau di Indonesia benar-benar orang mengiklas karena orang alim di Indonesia itu zaman namanya orang alim di Indonesia itu benar-benar ngajinililah tidak ada yang lain sebab tidak ada hal yang menjanjikan menjadi orang alim jadi ini tidak ada tapi kalau di Arab di Sia belum tentu orang alim itu ikhlas karena memang disana kalau ngalim nanti akan menjadi pegawai kiai itu di SKA jadi orang alim berarti ada job-jobnya jadi pengadilan jadi pengacara dan sebagainya di Indonesia tidak ada yang mengalim setujuannya untuk belajar ini lah tidak ada yang lain tidak ada yang menjanjikan kalau jadi saya tidak punya ijazah itu ngelamar tapi wajah saya namun tawin dunia suci kufatau poting Hai iku fatahu poting ingsek sopaman uang adroka kangen sopaman al-ilmah ini ilmu bagaimana mungkin dikatakan tidak miliki apa-apa itu miliki segala-galanya beskara gampangan gak enak ceritanya wong ngalim sing kurik susah leonok wong jadi tinggalin kok ulipi susah kurang hal ini kurang hal ini udah wibah susah juga enak wong ngulipi susah kurang hal ini susah wana Allah kada khadda bikulisya di ilmah tak tahu kita dimonitori kusya Allah dikuasai kusya Allah susah berarti lewuripi susah itu kurang hal ini dikatakan bagaimana bisa kehilangan tidak memiliki apa-apa wong ini dua ilmu dua ilmu sampai-sampai niki dawi kanji nabi waqolala dawi kanji nabi alaih suatu wassalam manudai syapan yang kutialamu denwayi sopaman al-qur'ana ingin al-qur'an kok faro'ah diwong sapal qur'an ngerti qur'an mengahami qur'an lah kok faro'ah ngomong kok ningali sopaman menganggap menganggap anak-anak dan yang temen seni wong siji kangurah diweneh qur'an ikuti adenwayi sopahat sayuran ini bagus ada orang yang sapal qur'an ngerti tafsir ngerti ilmu ni qur'an kok si menganggap akhiran dia boleh kaya dikai mobil diwenei rumah diwenei siapa yang punya anggapan semacam ini dikai qur'an kok sampai menganggap ada orang lain dikasih ini lebih baik daripada dia fakot hakoro moko temen-temen ngendengakan ngendengakan ngeyek ngeremeakan sopaman maing perkoro azho maka ngagungakan sopoh Allah Ta'ala ing ma itu berarti meremehkan perkara yang diagungkan oleh Allah Ta'ala nah itu bisa kafir atau dosa besar makanya dari hadis ini digunakan untuk menafsiri hadis yang lain yang disitu katakan laisa minna malam ya taqona bil qur'an menurut tafsir fad kurazi taqona itu semukeh bukan berlaku laisa minna tidak tergolong umatku malam ya taqona berkurang orang yang tidak menganggap cukup dengan adanya memiliki al-qur'an dalam hatinya orang miliki qur'an nakai hanuqura gitu loh kenapa kok disitu fahrul razi mentafsiri dengan ya taqona itu tidak menganggap cukup karena dalam zaman nabi belum ada lagu qur'an enggak ada nah enggak ada dilakukan dalam al-qur'an dilakukan itu sudah dapat ketiga dan qur'an enak lagu-lagu makanya orang yang mengatakan lagu qur'an bismillahirrahmanirrahim dosa besar dosa dari mana lagu-lagu qur'an enggak ada lagu-lagu yang ada itu ciptaan pakai orang-orang sendiri enggak ada dari nabi dari nabi cuma kadang populer sehingga kalau di lagu jawa seakan-akan menulayani kancing nabi itu terjadi akhirnya mengjina pada Islam Nusantara setelahnya ada orang baca qur'an dengan lengkang jawa di istana ini menguji keilmuannya para ilmuwan-ilmu yang jajal dia ini khususnya Allah yang mengutus ini menjadikan orang yang mengerti biar buka sejarah aslinya lagu itu bagaimana itu enggak enak dalam Al-Qur'an walaupun nabi itu lagu itu enggak enak dan kalau sahabat pilar diperintahkan azan karena anda syautan itu bukan indah anda syautan itu buantar suaranya loh suaranya buantar ini penting banter ini berwarna lebihan sepenting banteri mereka panceng enak spekker saya tidak perlu banter sementiri sempat keren penak makanya sekarang imam ibarang itu tidak melihat yang halim yang penak moconi tapi yang penting suaranya penak mengerti qur'an rara-raara dikukum mempora suaranya penak yang ada dikukum mempora suaranya tapi aku mengerti qur'an rara-raara dikukum mempora suaranya sya'bikum zamanan wakawlah fathu al-muzili itu diterusakan di sini tidak kuduman yang ini kita lihat dikukum dikukum yang makan dikukum 5000 sirena dikukum dikukum suaranya kalau padan kepingin katam ini wadah cintang netakan